Terima kasih. Maka diganti oleh Allah dengan hari raya yang bernilai. Yang tidak bikin lalai tapi punya nilai pahala. Makanya hari raya kita bersih dari ma'asiat. Bersih daripada pelanggaran-pelanggaran. Sedangkan hari raya jahilya atau hari raya pun belum tentu bersih daripada ma'asiat. Maksiat dan pelanggaran. Bagaimana tidak hari raya kita ketika diumumkan langsung kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lah takbiran mah? Langsung kita takbir. Ketika diumumkan. Tapi kalau sudah diumumkan beberapa tahun yang lalu, bulan yang lalu. Langsung takbir. Langsung takbir. Tidak mungkin orang takbir dua bulan yang lalu. Atau sebulan yang lalu. Makanya ke muslimin dan muslimin siar ketika mereka menunggu dan menandai datangnya hari itu dengan datangnya. Kami betul-betul menanti-nanti datangnya hilang. Sebab apa? Karena ketika diperlihatkan, dia merupakan suatu syiar. Suatu syiar yang mesti diagumkan. Siapa yang menta'zim syiar agama Allah, sesungguhnya adalah tanda ketakwaan hati. Siapa yang menta'zim syiar agama Allah, itu lebih baik baginya di sisi Rabbah. Jadi bukan hanya sekedar keahlian dan kepakaran. Tapi ini adalah syiar yang mesti ditinggikan dan dihidupkan. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu, generasi, Alhamdulillah generasi pertama umat ini, sahabat dan yang mengikuti mereka, sentiasa menghidupkan itu. Bahkan sampai ke masa Imam Ahmad rahimahullah, Sampai ke masa Imam al-Syafi rahimahullah, mereka dalam masalah ini, ia sangat berhati-hati. Dan berhati-hati sampai sebagian menyebutkan makruh hukumnya untuk mempelajari ilmu-ilmu astronomi. Ilmu astronomi. Apa astronomi itu? Ilmu metong bintang. Metong yang di langit. Apa sebab? Sebab membuat orang kadang ragu dengan kiblatnya. Padahal kalau cuma keterangan Allah dan Rasul, asal sudah mengarah ke arah al-masjid al-haram, dah dah selesai. Tapi kemudian dihitung, derajat per derajat, akhirnya umat menjadi, menjadi ragu dengan kiblatnya. Nanti setelah dengan dalam teori, 25 tahun mendatang, bergeser lagi kiblat kita. 25 tahun, 250 tahun, sahabat. Atau tidak baca teorinya, sahabat. Karena waktu itu masih dibanding, sudah kita lihat, baca teorinya. Karena akan terjadi perubahan dan pergeseran lempeng-lempeng itu. Nah, setiap bergeser, akan bergeser posisi pulau kita. Kita Sumatera ini, bergeser. Akhirnya nanti kiblat sepanjang, harus direview setiap 25 tahun. Bayangkan, Bapu banyak biaya masjid yang harus dikeser. Jadi aku muslimin-muslimin. Makanya para imah dulu, minimal dikeser. digesernya, kalau sudah gesernya sudah, kalau hanya 35-25 derajat, masih ini. Kalau sempat gesernya 60 derajat, itu akan menimpa keraguan. Ya, keraguan. Eh, tidak tersesal salat ini, ni'mah yang wakil lulu. Kan itu kan? Sekarang merubah dari, ya, merubah, dari sedikit ke sedikit saja, luar biasa. Apalagi sudah merubah kiblat. Makanya dulu, mereka meragukan ilmu itu. Karena apa? Karena barang itu sudah ada. Sejak zaman Nabi, Nabi SAW tidak berintah. Mereka kanu yatahriyat, ya, kanu yihraun. Mereka menunggu-nunggu dadanya hilang itu. Ma'asyurah kiram, memang Ramadhan langsung. Tapi kalau Zulhijjah tidak terlihat langsung. Padahal, di awal masuknya Zulhijjah sudah disunahkan untuk bertakbir. Karena Abdu'um Umar radiyallahu anhu yukabbir. Abdu'um Umar bertakbir di jalan dan di pasar-pasar. Yang disebut oleh para ulama fiqih dengan At-takbir al-mutlaq. At-takbir al-mutlaq. Sudah disunahkan untuk berzikir di hari-hari yang hari yang maklumat. وَلْيَذْكُرُوا وَلْيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي وَلْيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أيامin maklumat. Supaya mereka berzikir di hari-hari yang sepuluh. Berkata Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah الأيام الأشر التي umirna bizzikri فيها أيام الأشر من Zulhijjah. Sedangkan الْأَيَامُ المَأْدُودَةِ وَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أيامin ma'dudat dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang terbilang terhitung adalah أيام التشريق hari-hari hari-hari تشريق sebut dari ujung ayat فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ أَلَيْهِ siapa yang ingin segera meninggalkan Mina setelah dua hari mabit di sana maka tidak berdosa. Boleh namanya nafar awal وَمَنْ تَأَخَّرَ siapa yang ingin lambat ingin lambat sampai terakhir hari تشريق فَلَا إِثْمَ أَلَيْهِ لِمَنِ تَقَهُ juga tak apa-apa bagi yang bertakwa dan para ulama menyebutkan bahwasannya nafar الثاني atau nafar akhir lebih afdahl ma'asyur di hari raya hari yang diizinkan untuk meninggikan syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala dia memang secara hukum dia sudah sunan wa'aka sebagian ulama menyembuhkannya fardu kifaya dia sunan wa'aka tetapi mesti dihidupkan karena dia adalah syiar agama dan seharusnya di syiar-syiar seperti ini umat ini mesti terlihat bersama dan bersatu maka itulah barangkali hikmahnya kenapa kenapa dianjurkan melihat karena melihat tidak ada khilafnya lagi nanti tapi kalau menghitung mesti ada khilafnya yang nomornya membagi awak kan ngali yang terpengar topiknya tidak ada tidak ada hari raya selain dua hari raya idul adah wa'idul fitri inilah yang dilakukan oleh generasi mereka tidak membesarkan hari raya tidak ada hari yang dibesarkan dalam islam seperti yang kecuali hanya idul fitri wa'idul adah kenapa ma'asyil kiram seperti kata syekhul islam ya rahimahullah bila kita membuat hari raya selain idul fitri dan idul adah ada dua kemungkinan pertama hari yang bukan keduanya mungkin lebih kita anggap lebih besar dari hari idul fitri dan idul adah kenapa lahir dari idul kita dari pikiran kita dari keinginan kita dan nampaknya nampaknya terjadi yang seperti itu nampaknya terjadi yang kedua mengurangi besarnya hari ini sebab setiap sebulan ada hari raya akhirnya ponik juga kita ayo taui tolak kalau suuk main taui oh mubadanda jadi kalau terlalu banyak hari raya hari besar akhirnya hari ini tidak besar lagi buktinya cutinya idul adah berapa hari tidak ada cuti kecuali hari sabtu dan ahad yang memang juga cuti padahal idul adah lebih besar daripada idul fitri idul adah hari raya empat hari idul fitri iya iya lah sebulan iya jih idul fitri sebulan iya nak iya sampai akhir sawal tahun sawal nak dapat puasa enam uang lah iya kuasa wala tapi pas sawal iya serius ini berarti idul fitri lebih besar di kita karena apa mungkin karena haji tidak diselenggarakan di tempat kita makanya banyak usulan usul haji diselenggarakan di negara masing iya diselenggarakan masing-masing ada yang usulkan haji itu diselenggarakan di di negara masing masing daripada Saudi aja dapat uang pisah terus biar kita dapat nah pernah ada usulan dari sebagian yang menyimpang lalu dipelesetkan beneran sama orang kalau gitu kita nanti tawafnya dimonas mabitnya lapangan banteng lempar jumroh di kantor di kantor kemenak sebab waktu itu penelitinya di balit bank kemenak RI waktu itu nah Allah mesta' jadi aknum aknum yang yang ya tadilah tidak menta'zim syiar-syiar agama Allah lebih menta'zim pikiran logikanya kalau muslim ketika hari daya idul adha mereka mereka memang sudah jauh hari sebelumnya sudah menyiapkan apa yang akan mereka lakukan dimana zikir sudah mulai terlihat dari awal-awal lagi dan mereka yang disebutkan oleh Nabi kepadanya tidak ada hari-hari dimana amal salih lebih dicintai Allah daripada 10 hari pertama bulan zulhijjah mereka semakin taad mereka semakin banyak bersadaqah bahkan seperti yang dikatakan dari Syed bin Jubir rahimallah murid Abdullah bin Abbas beliau bila sudah masuk 10 hari pertama bulan zulhijjah hampir tidak bisa ditemui sama sekali awak malam ayuh masih 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 ngaji dia menyebutkan dengan dengan ibadah berarti juga Imam Malik rahimallah bila masuk bulan ramadhan boleh hentikan kajian-kajian nah cuman kan udah kita jawab dulu kenapa kita tetap kajian di bulan ramadhan bulan ramadhan itu lepih nyatang kemasajian kalau enggak ada ramadhan santapan rahani memang enggakkan pahna ngaji seketik itu pun permisi permisi makan minum kopi dulu jalan dua raka tiba awak kami salat terawih lepih ngajinya panjang nah suruh kira jadi terpaksud dibuat beda di zaman Imam Malik rahimallah orang ngaji sepanjang tahun awak di negeri kita atau di zaman ini enggak ngaji sepanjang tahun terpaksalah di ramadhan baru ngaji ya lepihnya jantanya Allah Imam Malik dahulu enggak ngaji ramadhan ini ini banyak dia berusaha dituruh ramadhan enggak sunnah enggak sampai enggak jual Imam Haj ini Allah Allah kau muslim jadi kebanyakan umat nak ngaji kecuali bulan enggak mereka di hari-hari sebelumnya mereka senantiasa belajar belajar dan belajar tapi di hari-hari yang utama ini mereka melaksanakan kalau sampai itu sukset tiayu ngaji enggak mesti tiayu tapi berbetul di pelaksana kaji maka di saat menjelang hari raya terfokus yaitu yang mengisi dengan kalau hitung seperti kata ada 90 amalan yang bisa dirutinkan selama 10 hari pertama ini artinya tidak dikhususkan ini artinya peluang-peluang amal mulai daripada tasbih tahmid takbir tahlil hawkala kemudian baca al-quranul kerim kemudian da'wah amal ma'rum nahi munkar sadaqah beri makan anak yatim beri makan orang miskin mengajarkan ilmu dan sebagainya banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan apalagi di tempat-tempat yang Allah bukakan peluang berjihad padanya tentu saja jihad di 10 hari pertama bulan zulhijjah tentu akan lebih besar daripada yang lain-lainnya ketika sahabat bertanya atau ketika nabi menyebutkan walal jihad bisabillillah ketika nabi menyebutkan 10 hari yang paling cinti amal soleh padanya 10 hari pertama zulhijjah mereka bertanya sekalipun jihad berarti jihad bukan hal biasa tapi hal yang luar biasa dan haji adalah salah satu dari amalan yang luar biasa di bulan atau di idul adha bagi yang haji mereka hari ini sudah hari layan sebab kata nabi s.a.w dalam hadis yang datang oleh imam abu daud atau barang dan selainnya nabi s.a.w mengatakan yawmu arafah wa yawmun nahr wa aiyyamu tashriq hajju man hadhar al-mukif hari arafah dan hari hari nahar dan hari-hari tashriq adalah hari layanya orang yang hadir di tempat manasik haji atau jemaah haji dan kita pun kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Allah berikan pula kesempatan bahwa di hari arafah kita juga membersamai kalau mereka di sana dikabulkan doanya dengan wukub di arafah tanpa puasa maka kita di sini disunahkan berpuasa untuk juga supaya doa kita didengar oleh Allah s.w.t karena Allah nabi s.a.w. mengatakan ada tiga doa yang tak ditolak Allah salah satunya adalah doa orang yang puasa sampai dia berbuka dan sebaik-baik doa adalah doa di hari arafah itu kaum muslimin dan muslimin di rahmat Allah di saat hari raya mereka menyambutnya dengan suka cita mempersiapkan malam harinya menyiapkan apa yang akan mereka lakukan esok harinya pagi-pagi setelah subuh mereka bersih-bersih bagi yang tidak berkorban untuk membersihkan semua yang baik kuku maupun selainnya tapi yang sudah berniat berkorban maka dianjurkan untuk tidak menyentuh kuku dan rambut serta apapun yang bulu yang ada pada tubuhnya sampai semblihannya disemlih nah disemlihnya kapan? setelah salat idul atah siapa yang menyemlih sebelumnya? kata Nabi s.a.w. sadaqatun yuqaddimu li ahli afwan ma luhlahmun yuqaddimu li ahli siapa yang menyemlih sebelum hari? apa? sebelum salat idul adha maka dia adalah daging yang dia siapkan untuk keluarganya bukan uthiyah bukan korban nah korban adalah amalan yang paling termasuk amalan yang paling utama dilakukan pada hari nah tetapi bermasalahannya di saat sebagian dari peserta belum hari raya misalnya seperti yang hari ini terjadi apakah kita akan mengejar fazilat korban di hari nahar menurut kita padahal saudara kita masih belum mengatakan hari nahar apa apa tidak tidak kita lambatkan hari nahar juga besoknya ya yang sekuasa sabtu apa namanya yang raya sabtu kan hari naharnya sabtu yang raya ahad hari naharnya ahad fahamnya tidak oleh sebab itu maka kejar fazilat nahar di hari nahar yang ahad jangan di hari nahar yang sabtu apa sebab sebab hari nahar ahad semuanya sepakat sahnya sembelian sedangkan di hari nahar sabtu setidak semuanya sepakat oleh sebab itu maka cari hari nahar ahad alangkah baliknya kembali semuanya idul ad-daha pada hari ahad eh kalau bisa tapi kalau tidak pasang poster pasang iklan dan diumumkan ayah mudah-mudahan setahun-tahun ke depan semoga tidak terjadi lagi itu harap kita sebab di syiar seperti ini kita tidak bisa menunjukkan kebersamaan apalagi di yang lain lain oleh itu ke muslim dan petunjuk nabi sudah jelas petunjuk Allah sudah jelas dan terang bahwa kita menunggu datangnya datangnya bulan bukan berdasarkan perhitungan ma'asyur kiram dirahmati Allah subuh untuk tahun ini saling minum parasih tamol obat penenang minum obat penenang dah ala minum minum nanti malam biar nanti dan besok pagi kan puasa puasa itu adalah junnah perisai supaya kita berpuasa juga puasa mulut kita puasa hati kita puasa tangan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak ter uji yang menyebabkan hal-hal yang tidak yang diinginkan mudah Allah subuh ta'ala membukakan hati semua kaum muslimin untuk kembali introspeksi siapapun yang kita tidak mencari siapa yang salah tidak tapi siapapun yang yang keluar dari jalur utah utama supaya kembali ya siapapun bisa pemerintah yang tidak dalam tanda petik bisa saja yang kurang hati-hati ya para kan oknum juga kadang ya pemerintah sudah menunjuk pihak yang berwewenang nah bila yang melaksanakan tidak seperti seharusnya juga harus introspeksi supaya mengembalikan kepercayaan umat karena kepercayaan itu lebih mahal daripada kekuasaan kepercayaan lebih mahal daripada kekuasaan sebab dengan kepercayaan orang bisa berkuasa tapi dengan kekuasa belum tentu mendapatkan kepercayaan orang yang dapat kepercayaan tak berkuasa pun tetap dihormati tapi orang yang diberkuasa tak mendapat kepercayaan masih hidup pun didoakan mati tapi doa rahasia masih hidup doakan orang mati apa sebab tidak mendapatkan kepercayaan hanya dapat kekuasaan alangkah indahnya diberi kekuasaan bisa menunjukkan kepercayaan sehingga dengan demikian berkuasa dihormati tak berkuasa masih diingat lagi sebaliknya berkuasa tidak dihormati dan sering didoakan minimal dia doakan berhenti ada doa eksplisit ada doa implisit ada doa terang-terangan ada doa sembunyi sembunyi saya tidak tahu kalau sembunyi sembunyi saya tidak tahu tapi kalau terang-terangan kita diajurkan untuk senantiasa mendoakan orang-orang yang berikan amanah doa-doa yang menuju kepada kebaikan dan itulah hendaknya yang kita baca dalam doa-doa kita yang sempat rahasia karena salihnya mereka sampai kepada masyarakat dan talihnya juga masyarakat yang menanggung oleh sebab itu lebih baik doakan yang baik-baik ma'asyul kiram dirahmati Allah di hari raya idul adha disunahkan untuk pertama yang dicicipi untuk makan hari itu dari hewan korban kita ini sangat mudah sekali di saat masing-masing menyemlih korbannya di tempatnya sendiri tidak menunggu orang lain ini sangat mungkin tapi di saat kita sudah secara kolektif memang risiko berjamaah itu harus saling menunggu harus saling merenti dan di antara kawan kita ada yang cepat ada yang lambat ya ada yang cepat ada yang lambat ada yang tergesa-gesa ada yang super santai orang tidak usai dia masih lepay jalan melepay ma'asyul kiram oleh sebab itu tidak mungkin dilakukan ini kemungkinan besar tidak bisa dilakukan bisa dengan cara dimasak bersama-sama ini juga masalah baru yang timbul ketika dimasak bersama-sama bersamanya seluruh kampung atau bukan atau hanya sekedar yang hidup ikut-ikut bekerja di kepanitiaan kalau hanya itu takut itu sebagai upah bagi panitia tapi kalau semua sekampung tentukan dulu daging siapa yang dimasak oh tidak sudah sepakat peserta semuanya antum karena belum tunjuk daging siapanya kalau tunjuk daging apa ianya jenden so doji tidak pasti ketika semuanya ada aporanya tonton jadi bagi denda dimasak makanya buktikan kalau memang benar misalnya peserta yang nomor satu kan yang dimasak pertama kan yang nomor satu nah betul tidak yang nomor satu ikhlas mengikhlaskan daging mereka bagian mereka di di yang dimasak kalau begitu silakan tapi kalau seandainya dianggap daging bersama padahal daging itu saja ini saya terserang saya meragukan kalau ada yang memfatuhakan saya katakan saya tidak bisa saya tidak bisa saya meragukan itu oleh sebab itu kalau tonton misalnya nak buat juga tanya ke yang lain kalau saya tidak bisa merekomendasikan kecuali diminta setuju kepada pemilik hewan itu sendiri yang berkorban bahwa saya tidak ambil bagian lagi itu bagian saya silakan dimasak untuk konsumsi bersama Allah mustahil jadi yang pertama musallah dalam istilah di zaman Nabi dan istilah kitab-kitab pikir adalah tanah lapang kalau kita musallah adalah ruang sempit jadi kalau nak nanya musallah di bandara pasti ditunjung ruangan sempit itu berbeza kalau musallah di zaman Nabi dan dalam kitab-kitab pikirnya ulama itu adalah tanah lapang tapi kalau di zaman kita musallah adalah ruangan sempit sebagian Wallahu'alam sebagian gedung-gedung pencakar langit itu sengaja musallahnya dibikin panas saya tidak tahu supaya orang tidak nginap di situ gratis barangkali saya sering hotelnya hotel di lobby kedinginan kita pas tempat solatnya untuk solat dua rakat sudah bercucuran keringat akhirnya saya nak tanya segan milik orang sudah ada musallah tutupnya untung ada musallah mungkin Wallahu'alam tepsirannya supaya orang tidak nginap di situ gratis kalau dingin nanti orang tidur di situ akhirnya orang nak solat payah juga jadi nabi solatnya di musallah di tempat solat iaitu ruang lapang bukan ruang sempit kalau nak bikin musallah nanti harus harus lapang lapang bukan yang sempit nabi alaih salatu salat musallah hikmahnya adalah supaya syiar itu lebih terlihat seperti yang sebutkan ulama sebab ketika melihat orang berjalan ke lapangan berbeda dengan orang yang berjalan ke dalam ruangan nampak yang kedua ketika bernuju lapangan nabi alaih salatu wassalam lebih leluasa atau sahabat kita semua lebih luasa untuk menyapa orang yang ketiga dengan di lapangan orang-orang yang berhalangan diantara kaum wanita karena diantara sunnah nabi sallam mereka juga ikut pergi dan berdiri di luar di luar lapangan solat ini terjadi khilaf antara antara para ulama sebagian mengatakan bahwa di masjid lebih afdal apa sebab masjid lebih suci lebih bersih yang kedua di masjid orang nak masuk kalau sebelum duduk mesti solat tahiyatun masjid di lapangan tidak ada tahiyatun masjid dan sebagainya ini menurut sebagian ulama menurut sebagian ulama tapi yang Allah yang kuat adalah nabi tahu itu semua tetapi beliau tetap mengarahkan ke lapangan dan tidak ada solat sunnah tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya tapi kalau seandainya dilaksanakan di masjid maka disunahkan sebelum duduk untuk solat tahiyatun masjid untuk solat tahiyatun masjid kalau di lapangan tidak ma'asyur al-kiram dihormati Allah Nabi alaihissalatussalam dan para sahabat ketika hari raya idun fitri dan idul adaha tampil dengan pakaian yang rapih kalau bisa yang baru karena Rasulullah s.a.w lahu jubah li'idain walil wufud beliau punya jubah khusus untuk hari raya dan hari dan hari adan ketika menyambut tamu jadi termasuk sunnah Nabi s.a.w Alhamdulillah ketika datang hari raya memakai yang terbaik kalau tidak punya yang terbaru tetapi yang terbaik yang kita miliki kadang-kadang ancak lo yang lamu lepada yang yang bahu lain baju maksudnya bahu bukan maknanya lain tolong kita hari raya sekarang fokus Alhamdulillah 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 miliki yang dengan mandi sebelumnya karena termasuk mandi yang disunatkan mandi hari raya hikmah yang kita tahu sendiri bahwa sesungguhnya malaikat tidak suka baun yang mengganggu anak Adam baik baun yang terdiri dalam maupun baun yang dari luar baik akibat keringat maupun angin yang dihemuskan melalui sendawa dan sebagainya maka di pagi hari raya atau di malamnya hindari makan makan durian nah sebab aku ayah uang taniayu dek dek sondoh kalau udah telanjur makan tak tahan lagi ketika sendawa jangan buka mulut ya jangan buka mulut kalau Ahmad bilang ditelan kembali enggak dikeluarkan angin melalui hidung ternyata hidung itu punya sensor gas yang luar biasa coba lah nanti bang sendawa tanpa buka mulut dilalui hidung insya Allah baunya sudah ter sterilisasi oleh sensor yang ada di hidung kita terumusnya apalagi dalam apalagi dalam salat kok sondoh dalam salat gitu aja ya jangan itu kalau yang sendawa itu itulah makanya orang Arab ini orang Arab ini kita beda ini memang masalah budaya tradisi orang Arab aib besar baginya kita sendawa tapi kalau mau angin itu biasa tapi jangan maksudnya tersebut bunyi angin tanpa kita sengaja bagi mereka tidak terlalu masalah tapi kalau sendawa itu hati-hati jangan sendawa di depan orang Arab tapi podo yang angin lebih ingat sendawa taib kau muslimin kali ini sudah azan taib dan Nabi alaihissalatussalam datang dari tempat jalan yang berbeda dan pulang dari jalan yang lain hikmahnya alaihissalatussalam dan yang pertama dilakukannya adalah salat terlebih dahulu salat idun adha dua rakaan ya sama dengan idun fitri dan tentu saja yang membedakannya adalah niat setelah salat beliau langsung khutbah yaitu satu kali atau dua kali yang beriwayat adalah tidak disebutkan dua kali tapi kalau ada yang khutbahnya dua kali seperti kata sebagian orang seperti yang dibatuhkan oleh guru-guru kita diantaranya syih-syih Nusaymin andainya ada yang dua khutbah dikihaskan kepada khutbah Jumat maka juga insyaAllah tidak masalah kemudian takbiran idun adha takbirannya masih tetap bersambung sampai hari terakhir atau hari terakhir setelah asar salat asar idun hari tersyuk yang ketiga tanggal 13 kalau idun fitri selesai dengan naiknya imam ke atas atau disalaksanakan salat salat makanya sebenarnya hari raya idun adha lebih besar daripada idun fitri dan ingat bahwasanya hari raya dalam islam bukan untuk main-main semata nah kalau ada yang mengatakan kan hari raya ini tidak ibadah hanya sekedar menghidupkan tradisi kita katakan kita katakan kalau hanya tradisi tidak mengharapkan pahala antum sudah meniniakan tapi kalau dia dengan pahala merupakan pahala maka harus sesuai SOP yang sudah ditentukan atau harus ada SK yang dikeluarkan karena gaji tak keluar tanpa SK dan tidak taat SOP faham pokoknya SK tidak ada perintahnya baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara istidlal maupun istimbab sedangkan SOP adalah mengikuti cara yang diajarkan bukan cara yang dibuat-buat sendiri makanya andainya kalau ada yang sholat khutbah dulu lalu sholat bagaimana kira-kira kita ingkirir atau tidak diingkirir atau tidak khutbah dulu baru sholat seperti Jumat apalagi hari raya hari Jumat misalnya ada khatib khutbah dia baru sholat kira-kira tentukan gelisah tidak di belakang pasti kita ingkirir demikian juga amalan amalan yang lain kalau tidak sesuai dengan yang disyariatkan pasti sebenarnya hati kita sebenarnya tidak terima atau yang masih salim tidak akan terima kalau sebab itu ikutilah petunjuk yang sudah ditetapkan wallahu ta'ala alam baik ini yang dapat kita sampaikan insyaAllah setelah azan kalau ada pertanyaan dipersilakan kalau tidak langsung komen tidak langsung komen baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati assalamualaikum Allah 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 Terima kasih telah menonton! 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 korban tidak tidak santun itu melaksanakan maka diakali lah, ini diakali kalau menurut kami diakali datanya 3 kilo datanya peserta itu 3 kilo, kemudian diambil 1 kilo untuk pekerja, yang hak yang sudah diunturkan untuk peserta itu dia niatkan untuk kuponnya untuk pekerja apakah itu mengakali atau bagaimana untuk yang pertama kita pada asalnya korban kan diurus masing-masing supaya tidak bercampur yang lain dan biasanya sudah disiapkan, ewan korban itu sudah disiapkan oleh kita dipelihara dan dijaga sampai disemlih bila terjadi misalnya cacat, sampai harinya kita berkewajiban untuk mengganti dengan yang sempurna, yang sesuai syaratnya nah sekarang hal itu sudah kita serahkan ke panitia nah panitia disini sebenarnya dia hanya mewakili dia panitia hanya bersifat wakil seperti apa peserta seperti itulah panitia seperti apa kuasa peserta seperti itulah kuasa panitia tidak lebih tidak kurang yang sekarang dia posisinya mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh peserta itu sendiri sekarang dikerjakan oleh panitia misalnya panitia secara kolektif mencari hewan korban ini harusnya kerja peserta baik pesertanya perorangan sendiri atau kelompok kalau kerbobos pasti kelompok kecuali yang satu ekor satu keluarga saja misalnya itu dia sendiri kerja ini dilakukan oleh panitia mewakili nah dalam hal ini karena dia wakil sifatnya wakil itu pada hukum asalnya tidak diberi upah kan sifatnya wakil dia tidak menaharapkan apa-apa disitu karena dia murni menolong murni menolong tapi kalau seandainya diberi upah oleh yang mewakilkan dia boleh menerima paham tak dia bukan berdagang artinya kalau uang itu misalnya 2 juta 700 ternyata dengan 2 juta 500 bisa dibeli kerbob sudah beli tali sudah siap untuk upah tukang jagal sisa bersih 200 200 ini harus dikembalikan pada peserta maknanya harus diperjelas maknanya setelah katanya ambillah sama panitia boleh saja jelas sebab kenapa bersih kembalikan sebab kalau kurang minta tambah tidak kalau kurang minta tambah bala dia bali yang tidak gitu ketika kurang panitia minta tambah berarti kalau lebih ya kembalikan makanya jangan anggap ini kesempatan ini kojo ini sebagian menganggap itu sebagai kesempatan kalau itu niatnya dari awal jangan jadi panitia karena kita tak awun disini tolong menolong tapi andainya diberi tapi bukan itu makanya harus jelas andai berlebih sebutkan sisa sekian atau pandailah merayu kena sana harus bali tapi kalau tidak masalah kami siapa tidak masalah jalan tapi jangan nanti jadi isu bapun kita duduk tapi sampai kiamat tidak lupa peserta ini dua tipe dua tipe selen so tidak dapat 1 kilo tapi sampai mati tidak lupa makanya panitia hati-hati disini nah kaitannya dengan masalah dia tidak diberikan nama ya kerbau 1 kerbau 2 kerbau 3 kerbau 4 dan seterusnya bila ditentukan akan menyemleh nah sekarang masalahnya tanggungjawab panitia aman apa tidak maka kan jadi isu lagi kaum muslim yang muslim anda rahmati Allah maka oleh sebab itu baiknya sebelum hari hanya itu ditentukan artinya bila padit perserta tidak puas bisa komplain sebelum itu dah jelas ya dan lebih baik lagi setiap ekornya ditentukan harganya masing-masing kan tak sama goreng kan tak sama goreng nah ditentukan masing-masing ini lebih ini lagi maka sebenarnya kojo jadi peniat korban bukan kerja seringan ini nama tanggung jawab besar kita korban ini bukan tanggung jawab ingat karena ini yang akan kita kelola adalah hak Allah tabaraka wa ta'ala bukan hak kita semata tanggung jawabnya kepada Allah bukan hanya kepada besar serta bukan telah pernah bertanggung jawaban ketakwaan kalian yang akan sampai kepadanya nah kalau memang sudah dari awal dia direlakan kepada panitia bahwa terserah saja kalau itu bagian saya saya terima asal menyukupi syarat syarat umur syarat sehat syarat dagingnya dan seterusnya tercukupi insyaAllah tidak ada masalah ya pas dipanggil bulan katanya datang kabo ini nombor uang tapi kabo yang tipu dia buat itu kalau memang sudah ada awal komitmen apapun yang dapat asal cukup syarat saya terima itu salah tidak ada masalah sama dengan kita pergi mencari korban ke pasar hewan lalu kita ambil kita beli waktu itu ini bagian bulan bagian bulan bagian bulan lalu bismillah Allahuakbar disambli dengan niat untuk tujuh orang itu sudah tidak ada masalah Allahuakbar masalah yang kedua lupa jadi kedua saya anda diberi upah kenapa anda diberi upah ini nak nolong anak nolong jangan minta jumpa itu masalahnya mafum korban ini sebagian kita memahami peluang kerja bukan peluang amal ini tolong diperbaiki mungkin sebagian besar tidak juga ngaji itu masalahnya bahwa saya ikut jadi pernitia ini untuk dapat pahala bukan untuk cari balah ya kalau nak cari pahala tentu nak mengharapkan upah bukan tidak boleh saya katakan bahkan wajib ada upahnya hukum asalnya begitu wajib ada upahnya dan itu kewajiban peserta atau wakilnya panitia wajib memberikan upah dari mana upahnya dari saku sendiri bukan dari korban apalagi panitia yang dikorbankan jangan panitia tidak boleh menanggung ini panitia itu wakil kita kalau tidak mau bayar silahkan laksanakan sendiri cari kambingnya sendiri atau kerbaunya sendiri pelihara sendiri nanti bantai sendiri kulitnya sendiri disepusikan diri disinilah keikhlasan bicara nabi ibrahim disuruh beli anaknya mana buat jambu kapu betul anak ha tidak pernah kalau disuruh tidak tasur ini anak suruh beli beliau tidak ada tawar menawar dengan Allah s.w.t berapapun harganya dia bayar tapi Allah ganti dengan wapadainahu bizib ina alti ini harus baik-baik muslim ini untuk masuk surga bukan untuk cari nama bukan supaya tercantum nama disitu bukan oh ini peserta korban aktif di masjid kalau itu tujuannya dari sekarang harus diperbaiki mohon diperbaiki di sekarang sebab tidak ada gunanya tidak ada gunanya karena yang di sisi manusia ini sedikit sekali yang di sisi Allah yang kekal abadi dan ditumbuhkan ditumbuhkannya dan ini untuk masuk surga alas supaya upah itu wajib ada tapi kalau peserta atau pekerja ingin dapat pahala jangan mengharapkan upah dari orang kurban orang kurban tidak boleh dijadikan upah kalau sudah bismillah Allahumma inna hadha minka wa ilaik ya Allah ini berasal darimu dan kembali kepadamu milik siapa hewan itu milik siapa milik Allah bukan milik peserta dan bukan milik panitia panitia tak berhak buat apa-apa kecuali dengan izin Allah peserta tak berhak milik apa-apa kecuali atas izin Allah dan Allah melalui rasulnya tidak izinkan beri upah dari hewan kurban bukan tidak boleh diupah bukan tidak boleh bahkan mungkin saya katakan wajib malah walaupun ini masa tidak diberi diberi upah tapi bukan dari situ jelas ini kadang tidak kami tidak berupah cuma tulang seorang tidak 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 terlalu membuat diperlisi upah adalah upah menurut bahasa siapa ini peserta kalau nak dapat tulang atau berkaja kalau tidak tidak dapat tulang siapa dapat siapa menggantinya itu apa nombor tidak upah kalau tidak berkaja tidak dapat kalau dapat sama kalau datang dapat gaji tidak dapat gaji apa nombor itu main apa yang saya cakap main kalah-kalan tidak 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 jadi kaum muslim ini tidak menyelamatkan pada tulangnya kulitnya bisa kita membatalkan amal kita daging daging pada pada umumnya orang pasti ingin daging maka karena peserta tadi tidak berkewampuan untuk melaksanakan maka dicadilah wakilnya tapi dengan dengan sebuang tadi seperti jatanya dikurangi dan tiga kilom menjadi dua kilom yang sekilom yang sudah diperuntuk apakah masuk akal akal atau baginda dipercaya kalau bakal jatanya dapat sekilom tidak kalau tidak iya yang wakil tadi kalau bakal jatanya dapat dapat kalau tidak tidak apa nomor dia apa tidak 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 itu tidak 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 itu tidak tidak nomor tidak saya Imam Syafi'i baik dengan orang orang-orang panin anggur sudah itu dapatnya beberapa tangkai Imam Malik dapat kajuh dong dapat upah? dapat? akhirnya dibawa dia ke depan guru, dia nampaknya kalau dia dapat kajuh dapat upah, kalau tidak tidak, sebenarnya dia tidak tahu makan bismillah tidak kajuh dapat juzuh kalau zoki cuman Malik ini sudah upah nomoran, Imam Shafi ini nomornya? upah jolah tidak? kalau dasarnya kajuh, baru dapat upah tapi kalau tidak dasar kajuh, tidak upah nomoran jolah tidak, ada penelitian lain ahli bahasa penelitian tolong maknanya, panjang debat ini adalah keputusan setu-setu oto lo buya rapat dulu ini atau buya dulu rapatnya buya mungkin banyak dia akan takut tidak diundang bisa juga atau memang beliau mungkin berjatihan waktu itu kalau itu kalau itu itu hadiah nomornya hadiah nomor kalau masyarat tidak hadiah kalau masyarat ada hadiah itu judi nomor kalau hadiah itu tanpa syarat tidak pakai uang inset kalau bayu masyarat yang bodak bayu bawa itu judi tidak itu tidak tidak itu bukan tidak boleh ubah nak nak ya selesai itu haa 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 siapa gitu ala salat saya ala alhamdulillah ada tu ala salat saya cipu tu apa haa vidyah itu artinya vidyah min siyamin au sadaqatin au nusuk vidyah orang gak puasa bayar vidyah gak vidyah apa arti vidyah itu ya tebusan haa haa diganti pengantinya fadaytukabinafsi artinya saya tebus engkau dengan diriku nah jadi itu pengantinya tapi dia itu min siyamin au sadaqatin au nusuk amin wa jazakallahu khairan tak usah nak itu jual ya dijual apa alasan kenapa anda ada naknya itu baliyah muah dibayn dah muah tak ni tahu ke awak ni tubuh dah ma'asyurah kiram dan laluan bahas sukaran awak boleh dibayn dah muah baliyah muah pandangan 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 kadanglah masjid besar di kufa itu lah kau musliman-musliman kebenaran itu tidak diukur dengan besar masjid dan besar kepala orangnya tidak tapi adalah Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Talib menjadi wakilnya untuk menyemli udhiyah lalu diperintahkan membagikan kutulitnya membagikan tulangnya memberikan usus dan sebagainya dan tidak boleh memberikan upah dari hewan korban itu dan dilarang pula menjualnya kecuali yang sudah menerimanya yang berhak dan sampai ke tangan yang berhak nak dia jual itu urusan dia fahamnya? itu kalau habis dia mau sikir pasti belum boleh mengkulik dulu yang tak bersahabatnya pendidikan itu baik kau dapat jual boleh dia hanya kan kau enggak harus kami jualnya dan itu kau muslimin yang muslimat dirahmati Allah ada tukang kerupuk sekolahnya enggak enggak kalau enggak adun dia kulit so anton lah keadaan dapat macam anton keadaan buat kerupuk jangit enggak enggak sebab yang buat kerupuk jangit nah malam tadi dia jendek kakak enggak dan cubanya apa ikut sikah? apa ikut? lapan? itu enggak donatnya kulit sikah? bingk enggak enggak bingk dan tebung itu kan kerupuk jangit sedih tu lah bagi yang sudah menerima boleh boleh dia apakan saja tapi diberikan kepada pekerja sebagai upah itu tidak dibolehkan jolah nah saya jolah-jolah itu jadi enggak jolah jadi kau muslimin dan muslimat jadi dalil kita bukan amalan orang tidak? dalil kita bukan amalan orang sebab orang ini bisa saja seperti kata Abdullah bin Mas'ud tadi yang masih jadi kau bisa terfitnah juga kenal ya karena masing-masing tentu berjatihan sesuai dengan pertanyaan jemaah-jemaah bilang Ustaz kalau enggak kerijui enggak ada anak-anak muda itu Ustaz enggak tak kadang-kadang kan membalik dunia kalau di band gratisnya kan? ini siapa membalik biasa? itu kan buat jangan cek sabun ke nyacu dah lain boleh ya dia bagi gratis tak? siang dijualnya kamu jadi bali kamu apalagi ini mah gratis mudah-mudahan dia kodok dapat suplai apa namanya kulit kabel agen jen suk dimandir dia musah jawa aja kerupuk jangan sudah itu enggak masalah makan lu no? nah sebab dah sampai ke yang berhak dihadir kepada orang kaya hadiah kepada orang miskin sadaqah kepada kita memang diizinkan Allah untuk memakannya enggak abiyah itu boleh di-presarkan walaupun sampai tahun depan masih ada enggak masalah awalnya memang dilarang oleh Nabi SAW enggak boleh menyimpan lebih dari 3 hari tapi setelah itu sudah melimpah stok daging akhirnya Nabi izinkan untuk menyimpannya sampai kapanpun eh kok dapat siku eh mana tonton diorang siku tapi jen upah bako apa jen tak kajol eh elok juga macam cuman tak dapat pahalo kan cerita kan cerita tadi tapi tapi bisa saja nanti Allah gerakkan hati orang lain ya untuk mengantarkan demak orang keluarga itu saya suka-suka lah sup tunjang hanya sampai bapak hantar nak lagi dia makan sup tunjang hanya hanya untuk tunjang apa pakaian yang boleh boleh jelas yang penting jangan diakal akali dia ubah tapi disebut tidak ubah Allah paling tidak suka yang seperti itu kalau kalau anda lihat sendiri dia akali padahal apa lokasinya mencihkan air satu kan tahu kan Allah jen cihkan air satu sudah itu dibuat dia pasang pukit air jumat air jumaat sudah itu bila dibanggil ayahat kan tidak cihkan Allah ta'ala jen cihkan satu adanya jen cihkan satu tidak bebas cihkan ikan tidak ubah adanya satu ditambah satu satu kuang satu satu tapi tidak ubah dikuang kan itu bahasanya dikurangi saja bagiannya 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 khamar nanti di akhir zaman kan kalian buat namu tidak khamar namu tapi minuman rohani Allah itu tidak buat ulama hadis ulama rohani juga dibuat minuman rohani jadi walaupun kojo di karaoke minum minuman keras tetap bisa jadi wah wali gak nampak kalian akan namakan dengan yang bukan namanya ini termasuk hilah yang Allah tidak rizai apa akibatnya dilarang cari ikan hari sabtu lalu menurut mereka pikiran mereka dilarang carikan sabtu supaya tidak terganggu ibadahnya sabtu bagi orang bani israel seperti jumat bagi kaum muslimin kalau cekan di jumat jadi bawa mereka terkenal orang cekan di jumat jadi bawa kan tak tak kami saya kan kalau kami sering ngocil 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 nak yang cekan di lumpur nanti jadi itu dari kisah bani israel tadilah dilarang oleh Allah jangan nangkap ikan hari sabtu lalu mereka berpikir bagaimana ikan yang banyak hari sabtu itu tetap dapat kita tidak turun hari sabtu dapat ide dari syaitan kenapa saya katakan dari syaitan karena Allah laknat mereka berarti idenya bukan dari dari Allah dari syaitan 6 apa katanya jelas yang berilmu yang rasih ilmunya bukan yang besar masjidnya yang yang rasih ilmunya kau kau dalam berilmu dia katakan ini tidak disukai Allah akhirnya gara-gara itu pocah umat memang pocah umat waktu itu satu mengingkari satu pelaku yang satu lagi marah kepada yang mengingkari ososo kejadian hari ikut ada pelaku sudah itu ada sebagian kecil yang mengingkari dan ada sebagian besar apa kepo penuhnya apa kepo urus ibadah uang tiba-tiba kau muslimin sesungguhnya yang nasih sesungguhnya itu tidak banyak dan sering yang menasihati itu menunjukkan salah kita bukan membenarkan salah kita kalau membenarkan salah kita itu kebanyakan sekenik itu jenis tidak ini harus diluruskan kaum muslimin muslima oleh sebab itu ada usulan usulan saya satu wanitia yang menyiapkan upah sendiri kalau 10 orang 70 orang itu peserta 10 ekor maksud saya berarti kan 70 orang andainya 70 orang ini iuran 200 ribu saja untuk membeli seekor kerbau cukup enggak? cukup? cukup? ajarin kau untuk upah pekerja sah halal tayyam jalan ya? kalau siku untuk pekerja cukup itu? untuk berapa orang? seekor kerbau berapa orang pekerjanya? 4 orang 4 x 10 40 siku cukup 40 orang? lah ambil tutun betong kalau 40 kg bagian 40 dapat 2 kg seorang kaki 10 kali sampai 40 dapat cek kaki seorang palo ampe eh palo? ceknya ya? palo cek bagi ampe dapat 1 perompe palo seorang itu enggak cukup upah tadi 1 kg amur tadinya 2 kg masa tak amur? tadi di baik diboli amur baik gratis masa tak amur? jalan ya? tidak akan korban tidak akan korban kalau tidak makanya mengaji kita kembali ke muslimin ini lillah ya bukan bukan murah meriah lillah itu tuan-tuan mohon maaf kalau boleh anak awal ingin tampil terbaik atau tidak? ha? nak sakit ni olek berapa boleh sekali boleh ke ni bang? yang paling muah lah eh tidak ada yang boleh sampai jumat itu tidak itu muahnya tidak bayu ikut boleh yang pasang tenda habis 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 ya sakini nyiru padahal mohon maaf sebagian kita mungkin supaya dilihat orang masa dilihat Allah tidak mau berkorban 3 juta rupiah bolehkah belum tentu masukkan ke syurga kalau tidak ada niat karena Allah habis 3 juta ini bisa menempatkan kita dalam syurga maka 2 juta sengah tambah 250 ribu untuk upah para pekerja Insya Allah pasti umur bayi piti pun umur sengah kok dia bisa mungkui umur apalagi piti saya mungkui seorang kok bisa mungkui umur apalagi saya piti saya mungkui saya mungkui seorang apa pak? pak 7 7 orang kali 2 3 sejuta ampe atri bagi ampe berapa? sejuta ampe atri bagi ampe 2 3 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 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 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 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 11 10 12 12 12 15 15 19 17 18 18 19 20 21 22 22 22 22 23 23 23 24 23 uang apa bezo peserta dengan apa bezo peserta dengan yang bukan peserta itu juga pada menitia perlu dikursus lagi nampak jadi memang dengan kan kita kan sekarang keluar dari utama ini bisa gak panitia untuk memisahkan bagian peserta dari kerbunya sendiri bisa? laksanakan setelah dibagin kayaknya pak boleh masak bagian apa itu dia buat dengan ragu asli itu dia buat dengan ragu ketika luar joli bagiannya tak akan ada tentu bagikan dia minta bulan biar laki cipai bucuk bagi biar mak pilihan tak kadang selekor mak pilihan lagi lah tentu bagian samanya ketika mati amat atau ayah warisan sebelum dibagi lu tahu itu bagian awak sorangnya laki yang sudah amu masak murah tapi kalau laki bagiannya amu berarti bukan karena keikhlasan sebenarnya tapi karena mau luar pada yang lain ini tidak boleh karena malu pada yang lain tidak jelas makanya saya kemuslimin kalau yang sebab itu amu angkat tangan tidak amu haramkan amu tidak berani pula menghalalkan tolong tanya pada yang lain tapi kalau seandainya ditentukan ini 10 ekor 10 ekor ini yang nomor 1 dasman dasmun dasmin misalnya dapat bagiannya itu yang 10 itu bagian dapat masing-masing sudah itu ustaz dasman bagian ustaz boleh masaknya haki sekilo baga haki sekilo kalau itu amu tidak agung tapi ketika yang jadi diambil kubu pertama itu bagian kelinjo sebab terbukti ketika ditentukan bagiannya tidak amu sudah itulah anda anda tidak berbulan yang ini tidak berarti tidak rela cuma pasrah tapi tidak rela ya ya amu tidak mengharamkan na'udzubillah berkosalam nanti tapi kalau memang dasarnya dari awal sudah sepakat semuanya tapi belinjo sepakatlah dari jumlah totalitas jumlah totalitas setelah dikumpulkan lagingnya diambil sebagian kecil untuk dimakan yang anda mau tanya bagian siapa yang diambil itu tidak bagian siapa maksudnya diambil itu setengah kilo setengah kilo setengah kilo setengah cent itu itu tidak berani itu tidak berani dimana-mana korban dimana saja korban iya tantunnya dikumpulkan daging semuanya baru dari peserta dibagikan dengan kesepakatan dari awal berarti tidak ada bedanya peserta dengan yang lain jumlahnya saja iya tapi dagingnya yang antu ambil bukan punya antu bukan enggak ini kesalahan lagi ini kekeliruan lagi cara bagi kan mengambil dari hewan korban kita bukan hewan korban orang lain itu masalahnya Ustaz Assalamualaikum itu masalah enggak masalah apa istilahnya kita afdolnya makan dari daging sendiri cuman ketika daging itu yang dimasak dimakan apalagi subuhat pekerja dan penitia di dalam itu masalahnya lebih enggak dijelaskan siapa pemiliknya jelas enggak dijelaskan siapa pemiliknya ini yang bikin saya ragu itu oleh sebetulnya saya enggak bisa menjawabnya Ustaz Paswan orang murah tapi kalau Ustaz jalan masong dan dapat dua kilo Ustaz dapat dua kilo Ustaz dapat dua kilo wapin seperempit kilo seorang kalau sepuluh ke tujuh puluh 70 kali seperempit berapa? 70 bagi ampek dua boleh kilo setengah dua boleh kilo setengah cukupnya cukupnya untuk makan laksanakan atau 70 kilo laksanakan yang meminta yang meminta supaya yang berani nyabuin jalan daging siapa yang dimasak itu saja tentu saja yang bisa dijalan peserta kan kalau yang jemaah atau masyarakat kan tidak punya bagian di situ kalau saja oleh itu ahlamu sahlamu merhaban dan makan tapi kalau bagi lincun-cun tadi pertama adalah menyelahi sunnahnya tidaklah sampai haram tapi kalau makan masalah hak itu yang takutkan kita tidak halal lagi kita tapi kalau dapat bagian dari kambing siapapun dari kerboh siapapun halal apa yang cincin si bumpi tidak ada makan itu adanya akhirnya minta ke ustaz si bumpi tidak tidak makan daging tidak sangat tidak 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 siap saja yang mau menjelaskan bagiannya selesai kerboh 1 2 3 4 misalnya kan itu yang pertama tumpang ambil bagian itu kalau siap ambo nak uji tadi benar nak mupakat dirapat itu ikhlas atau karena pasrah tapi tak tak itu saja sebenarnya sebab kalau ternyata ketika ditentukan bagiannya tidak mau berarti tidak ikhlas kalau tidak ikhlas kita makan itu masalah jalan ya alhamdulillah kalau mau sama ya 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 sudah itu tiba komitmen siapa tahu tidak tahu tapi kalau kebohan lainnya kadang paling sangit ketika dapat tapi pas komitmen susah oleh sebab itu Allah terserang tidak berani mau menyampaikan yang seperti itu jelas alhamdulillah kan joliknya kan jadi pas sojera menjual dia tidak buat ini kalau ada yang berani ikuti dia saya tidak tahu tidak tidak bisa posong soda tapi kalau jolik pemiliknya saya katakan insyaAllah halal tayyib Allah Allah alam adalah ala 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 subhanallah wa hamdik asyadu an la ilaha ila astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barometer amal kita salih tak salihnya di salat kita bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah nabi alaih salatu wassalam maka insyaAllah amalan yang lain ini ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak tinggalkan perbuatan itu kamu adalah sebaik-baik prajurit coba lihat kamu adalah sebaik-baik prajurit maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga selamat menikmati